Yun Yao tidak terkejut dengan sikap Long Yun Xiao. Long Yun Xiao mengatakan ini beberapa tahun yang lalu, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Dia hanya bisa mengerutkan kening. Dia berkata dengan tenang, Putra surga, kamu tahu itu tidak mungkin. Mengapa kamu membuang-buang waktu untukku? Suara Long Yun Xiao masih lembut. Dengan bakat dan kekuatan kita, kita tidak kekurangan waktu. Kita bisa hidup selama 3-500 tahun. Aku akan selalu menunggumu. Yun Yao meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya sangat tegas. Tidak mungkin mengubah pikiran satu sama lain hanya dengan beberapa kata. Sejak saat itu, Yun Yao tidak ingin terus membicarakan hal ini dengannya. Dia tetap diam dan berjalan di sepanjang jalan batu biru di tepi danau. Matanya tertuju pada danau berkabut. Long Yun Xiao berjalan di sampingnya dan berbicara tentang beberapa kejadian menarik di masa lalu. Mata dan nadanya sangat lembut dari awal hingga akhir. Tidak peduli apa reaksi Yun Yao atau bagaimana sikapnya, dia selalu lembut dan sopan. Ini telah terjadi selama bertahun-tahun, dan itu tidak berubah bahkan sampai sekarang. 15 menit berlalu dengan cepat. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih berjalan dari jalan batu biru di depan mereka. Pria muda berjubah putih itu juga sedang berjalan-jalan di tepi danau. Keduanya bertemu secara tak terduga. Ketika Yun Yao melihat pemuda berjubah putih berjalan mendekat, ekspresi dingin dan matanya melembut. Dia menyapanya. Saudara muda Tian Xing, selamat pagi. Tanpa diragukan lagi, pemuda berjubah putih yang berjalan adalah Ji Tian Xing. Setelah perjamuan tadi malam, dia tidak tidur sama sekali. Dia telah bermeditasi dan berkultivasi. Saat fajar tiba, dia dengan santai berjalan mengitari puncak langit yang mengjulang. Tanpa sadar, dia tiba di Danau Jadewef di belakang gunung. Dia tidak menyangka akan bertemu Yun Yao dan Long Yun Xiao, yang ada di sampingnya, di sini. Ji Tian Xing tertegun sejenak. Kemudian, dia dengan tenang berjalan di depan mereka berdua dan menyapa mereka dengan kepala antangan. Salam, yang mulia. Kakak tertua, kalian berdua benar-benar dalam suasana hati yang baik. Apakah kalian di sini untuk mengagumi pemandangan Danau Jadewef sepagi ini? Dia dengan tenang menatap Yun Yao dan Long Yun Xiao dan mengobrol dengan mereka. Suasana hatinya tidak berubah sama sekali. Long Yun Xiao menatapnya dan tersenyum. Dia menganggup kembali. Namun, Long Yun Xiao tidak mengenalnya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah murid pribadi Chu Tian Sheng, jadi dia tidak berbicara dengannya. Namun, Yun Yao berjalan ke sisi Ji Tian Xing dan berdiri berhadapan dengannya. Dia berkata dengan nada lembut, Saudara muda Tian Xing, Tian Zi dan saya sudah saling kenal sejak kami masih muda. Kali ini, dia diperintahkan untuk datang ke wilayah Bintang Surgawi untuk mengambil alih situasi. Dia juga datang untuk mengunjungi saya dalam perjalanan, jadi dia mengundang saya untuk berjalan-jalan di tepi danau pagi-pagi. Yun Yao menjelaskan secara singkat. Meskipun ekspresinya normal, Ji Tian Xing merasa ada yang tidak beres saat mendengarnya. Dia berpikir dalam hati, jadi kakak senior dan Tian Zi sudah saling kenal sejak mereka masih muda. Kalau begitu, tebakanku sebelumnya tidak salah. Latar belakang kakak tertua memang tidak sederhana. Kakak senior sulung menjelaskan kepadaku secara langsung. Apakah kamu takut aku akan salah paham? Dia sudah memiliki rasa kesopanan di hatinya, jadi dia berkata kepada Yun Yao dan Long Yun Xiao, Aku tidak berharap kakak senior sulung dan Tian Zi berteman. Karena teman lama telah bertemu, tentu saja aku harus mengunjungi dan sapa mereka. Long Yun Xiao hanya peduli pada Yun Yao. Mengapa dia peduli dengan apa yang dikatakan atau dilakukan Ji Tian Xing? Pada saat ini, Yun Yao menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Tian Xing. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Tian Zi, maafkan saya. Saya membuat janji dengan saudara muda Tian Xing untuk pergi ke lembah bunga gunung sungai hari ini. Maafkan Yun Yao karena tidak bisa menemanimu. Selamat tinggal. Mendengar ini, Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao tercengang. Ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah, tapi dia diam-diam bingung. Aneh, kapan aku punya janji dengan kakak tertua? Mengapa kita pergi ke Creek Mountain Flower Valley? Namun, dia cerdas dan langsung menebak niat Yun Yao. Mungkinkah kakak tertua dengan sengaja mengatakan ini untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk menyingkirkan Tian Xi? Memikirkan hal ini, dia juga menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Long Yun Xiao. Dia mengungkapkan senyum minta maaf dan berkata, Yang mulia, permisi. Long Yun Xiao sedikit mengernyit. Dia melirik Ji Tian Xing dan kemudian menatap Yun Yao. Dia samar-samar menebak sesuatu di dalam hatinya. Dia diam-diam merenung di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, Yao Yao, saya datang jauh-jauh ke wilayah Tian Chen untuk bertemu dengan Anda. Saya baru saja mengobrol dengan Anda sebentar, dan Anda ingin meninggalkan saya di sini. Bukankah Anda memperlakukan saya sebagai teman? Kebetulan saya juga ingin melihat pemandangan wilayah Tian Chen. Yao Yao, bukankah seharusnya Anda menjadi tuan rumah yang baik dan mengajak saya melihatnya? Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak menyangka Long Yun Xiao begitu gigih dan bersikeras untuk pergi bersama mereka. Jika itu orang biasa, mereka pasti akan malu mengganggu kencan mereka dan akan pergi jauh-jauh hari. Namun, Long Yun Xiao adalah tamu terhormat dan mereka adalah murid dari Sekte Pilar Langit. Mereka harus diterima dengan hangat. Apalagi, kata-kata Long Yun Xiao tidak ringan atau berat. Dia dengan bercanda menegur Yun Yao, membuat Yun Yao tidak mungkin menolak. Tak berdaya, dia hanya bisa berkata dengan tenang, karena Tian Xi juga ingin melihat pemandangan, sebagai murid dari Sekte Pilar Langit, tentu saja kami harus menghiburmu. Tian Xi, tolong! Kemudian, Yun Yao, Ji Tian Xing, dan Long Yun Xiao meninggalkan Danau Giok bersama dan berjalan menuju gunung sungai di kedalaman Sekte Pilar Langit. Gunung Krik adalah salah satu dari sembilan puncak Sekte Pilar Langit. Itu terletak di bagian terdalam pegunungan dan pemandangannya sangat indah. Ada sebuah lembah di Gunung Krik yang dipenuhi bunga roh lima warna. Bunganya tidak layu sepanjang tahun dan pemandangannya indah dan menyenangkan. Sejak Ji Tian Xing memasuki Sekte Pilar Langit, dia sibuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya dan belum pernah ke Gunung Krik. Setelah mereka bertiga meninggalkan puncak Pilar Langit, mereka dengan cepat berjalan melewati hutan di antara puncak dan langsung menuju lembah bunga Gunung Krik. Yun Yao memiliki kepribadian yang dingin dan Ji Tian Xing memiliki kepribadian yang tertutup. Keduanya tidak pandai berbicara dan bersosialisasi. Long Yun Xiao fasi, tapi dia menyembunyikan pikirannya dan tidak mengobrol dengan Yun Yao dan Ji Tian Xing di jalan. Dia diam-diam mengamati Ji Tian Xing dan Yun Yao. Dari beberapa petunjuk, dia bisa melihat bahwa sikap Yun Yao terhadap Ji Tian Xing adalah saling percaya dan dekat. Mereka berdua berjalan berdampingan dan hanya berjarak setengah kaki. Mereka tidak merasa aneh sama sekali. Di mata Long Yun Xiao, jarak ini membuat mereka tampak sedekat pasangan, membuatnya merasa sedikit murung. Namun, Long Yun Xiao memahami temperamen Yun Yao dengan sangat baik. Dia telah mengenal Yun Yao selama bertahun-tahun, tetapi kapan dia pernah melihat Yun Yao berinisiatif untuk dekat dengan seseorang. Dengan selera Yun Yao, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada orang biasa seperti itu? Dia hanya melakukan ini untuk sengaja menghindariku. Memikirkan hal ini, Long Yun Xiao merasa jauh lebih lega. Setelah satu jam, mereka bertiga akan mencapai kaki Gunung Krik. Pada saat ini, indera spiritual Long Yun Xiao secara tidak sengaja menemukan bahwa ada seorang lelaki tua beralis putih berjubah kuning yang sepertinya mengikuti mereka 100 meter di belakang mereka. Pria tua beralis putih itu pendek dan gemuk dengan janggut di dagunya. Kekuatannya juga telah mencapai puncak origin core stage 382. Tidak lama kemudian, Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Long Yun Xiao mendaki Gunung Si. Ini adalah puncak gunung yang tingginya lebih dari 3000 meter. Ada formasi spiritual pembuat hujan besar di puncak gunung. Formasi tersebut terus mengembunkan awan tebal, dan hujan gerimis terus turun, menyatu menjadi danau jernih di puncak gunung. Air danau mengalir turun dari puncak gunung, membentuk beberapa aliran di lereng bukit, dan mengalir ke lembah di tengah gunung. Lembah itu penuh dengan bunga spiritual lima warna, yang memancarkan keharuman harum, menarik banyak lebah dan kupu-kupu untuk berkeliaran di antara bunga-bunga itu. Beberapa aliran mengalir turun dari puncak gunung dan melewati lembah bunga, menambahkan sedikit puisi ke lembah bunga. Nama gunung si juga berasal dari ini. Ji Tianxing, Yun Yao, dan Long Yun Xiao berjalan-jalan di lembah bunga, mengagumi bunga dan pegunungan spiritual. Suasana hati mereka menjadi jauh lebih santai dan bahagia. Long Yun Xiao dapat melihat bahwa Yun Yao dan Ji Tianxing dekat, dan sepertinya ada tanda-tanda kasih sayang. Namun, dia tidak menganggap serius Ji Tianxing, juga tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun. Dia bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Seperti biasa, dia mengobrol dengan Yun Yao dan mengenang masa lalu. Kata-kata dan tindakannya penuh dengan keagungan dan sikap seorang kaisar. Namun, Yun Yao tidak terlalu tertarik dengan topik yang dia bicarakan. Dia telah diam sepanjang waktu. Dia hanya lebih dekat dengan Ji Tianxing. Kadang-kadang, dia mengobrol dengan Ji Tianxing. Nada dan ekspresinya juga sangat lembut. Di semak-semak di tepi lembah bunga, seorang lelaki tua berjubah kuning bersembunyi di semak-semak, mengamati pergerakan Ji Tianxing dan Yun Yao dari jauh. Orang ini bertubuh pendek dan perut besar, tetapi dia harus bersikap seperti makhluk abadi. Tanpa diragukan lagi, dia adalah ajudan terpercaya dari sekte Master Sekte Tianjian, Gao Yi, Penatua Tamu Huangfu. Pada saat ini, Penatua Tamu Huangfu merengkup di semak-semak, mengintip Ji Tianxing dan yang lainnya dari jauh. Ada seringai main-main di matanya. He he, Master Sekte memintaku untuk diam-diam bergerak di sekitar Sekte Pilar Langit dan melihat apakah aku dapat menemukan petunjuk. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menemukan berita yang mengejutkan hari ini. Kaisar yang terhormat tidak hanya mengenal Yun Yao, tetapi dia juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap Yun Yao. Sayangnya, Yun Yao dan Ji Tianxing diam-diam memiliki perasaan satu sama lain. Mereka tampaknya dekat. Huff, sangat menarik. Penatua Tamu Huangfu mencibir di dalam hatinya. Setelah mengintip sebentar, dia diam-diam berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan Creek Mountain, dia buru-buru bergegas kembali ke Heaven Pilar Peak dan memasuki halaman rumah dengan lingkungan yang dingin. Kediaman ini disebut Gas Courtyard. Itu adalah tempat tinggal yang digunakan Sekte Pilar Langit untuk menerima tamu. Sekte Pilar Langit telah mengatur agar Master Sekte Gau Yi dan Tetua Tamu Huangfu dari Sekte Pedang Surgawi tinggal di halaman ini. Setelah memasuki halaman, Penatua Tamu Huangfu dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dan memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya sebelum dia diam-diam memasuki ruang rahasia. Ruang rahasia itu remang-remang dan kosong. Selain dua futon giyok, tidak ada yang lain di ruangan itu. Gau Yi sedang duduk bersila di atas kasur, bermeditasi dan berkultivasi dengan mata tertutup. Setelah Penatua Tamu Huangfu memasuki ruang rahasia, dia dengan cepat menutup pintu batu dan melemparkan formasi susunan kedap suara. Gau Yi dibangunkan olehnya dan membuka matanya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, tamu Penatua Huangfu, Anda sepertinya sedang terburu-buru. Apa yang terjadi? Penatua Tamu Huangfu menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte, Anda meminta bawahan ini untuk diam-diam bergerak di Sekte Pilar Langit. Bawahan ini mematuhi dan diam-diam mengawasi Jitian Sing dan Yun Yao. Baru saja, bawahan ini menemukan hal yang agak mengejutkan. Ini pasti berita terbaik untuk kita. Mendengar hal tersebut, ketertarikan Gau Yi langsung tersulut. Matanya berbinar, katakan padaku, apa kabar baiknya? Penatua Tamu Huangfu merendahkan suaranya dan melaporkan dengan jujur, baru saja, bawahan ini melihat Jitian Sing, Yun Yao, dan Tian Xi. Mereka bertiga benar-benar bersama dan bahkan pergi ke lembah bunga gunung sungai untuk menikmati pemandangan. Bawahan ini mengikuti mereka sampai ke Creek Mountain Flower Valley. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, saya menemukan bahwa Tian Xi dan Yun Yao sudah saling kenal sejak lama. Selain itu, Tian Xi sangat setia kepada Yun Yao. Namun, sikap Yun Yao terhadap Tian Xi tampaknya sedikit dingin, tapi dia lebih dekat dengan Jitian Sing. Mendengar ini, Gao Yi mengangkat alisnya dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia berkata dengan suara rendah, He he, aku benar-benar tidak menyangka Yun Yao memiliki keberuntungan yang begitu baik. Karena Tian Xi dan Yun Yao saling mengenal dan memiliki perasaan mendalam satu sama lain, dia pasti akan memilih Yun Yao sebagai permaisuri surgawinya. Ini adalah hal yang luar biasa untuk wilayah Tian Chen. Di masa depan, wilayah Tian Chen akan diurus oleh pengadilan kekaisaran dan pasti akan menjadi wilayah yang paling kuat. Kami juga akan dapat memperoleh manfaat besar dari ini. Namun, bajingan kecil Jitian Sing itu terlalu banyak penghalang. Dia terjepit di tengah untuk mencegah Yun Yao dan Tian Xi saling menghubungi. Aku khawatir dia akan merusak masalah ini. Tamu tetua Huang Fu, kita harus memikirkan cara untuk menahan Jitian Sing dan membuatnya menjaga jarak dari Yun Yao. Dengan cara ini, Tian Xi akan memiliki kesempatan untuk mendekati Yun Yao. Penatua tamu Huang Fu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte, bawahan ini merasa bahwa masalah ini tidak pantas. Jika Yun Yao menjadi permaisuri surgawi, itu akan lebih merugikan kita daripada kebaikan. Lagi pula, Yun Yao adalah murid utama dari Sekte Pilar Langit. Jika dia benar-benar menjadi permaisuri surgawi, Sekte Pilar Langit akan memiliki pendukung dan pasti akan diurus oleh pengadilan kekaisaran. Pada saat itu, Sekte Pilar Langit akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap, dan kekuatannya akan semakin kuat. Tidak hanya kita tidak akan bisa berurusan dengan Sekte Pilar Langit, tapi kita pasti akan ditekan oleh mereka bahkan lebih menyedihkan. Alis gaui segera menyatu, dan cahaya dingin yang suram melintas di matanya. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk setuju dan berkata, itu benar. Jika Yun Yao benar-benar menjadi permaisuri surgawi, itu pasti akan menghancurkan rencana kita dan membuat Sekte Pilar Langit semakin kuat. Kita tidak dapat memprovokasi mereka. Penatua Tamu Huang Fu mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, Master Sekte, bawahan ini merasa bahwa kita sebaiknya mengesampingkan masalah permaisuri surgawi dan mengabaikannya. Saat ini, yang harus kita pertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana menggunakan kekuatan eksternal untuk menghadapi Sekte Pilar Langit. Bawahan ini percaya bahwa posisi Tianzi tinggi dan mulia, dan dia adalah kekuatan eksternal yang paling kuat. Jika kita dapat menyebabkan konflik antara Sekte Pilar Langit dan Tianzi dan membuat Tianzi tidak puas dengan Sekte Pilar Langit, maka Sekte Pilar Langit akan berada dalam bahaya. Ini adalah situasi terbaik bagi kami. Membuat Tianzi tidak puas dengan Sekte Pilar Langit, Gao Yi mengungkapkan ekspresi bingung dan bertanya, Tamu Penatua Huang Fu, bagaimana menurutmu? Penatua Tamu Huang Fu sudah punya ide. Dia mengungkapkan senyum yang tak terduga dan berkata, orang yang dipedulikan Tianzi adalah Yun Yao, dan sikap Yun Yao terhadapnya dingin, tapi dia dekat dengan Ji Tian Xing. Karena itu masalahnya, maka kita bisa melakukan yang sebaliknya dan mencegah Yun Yao menjadi permaisuri surgawi. Pada titik ini, Gao Yi tiba-tiba tersadar, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Raja ini mengerti. Karena Tianzi peduli pada Yun Yao, maka kita akan memikirkan cara untuk menjodohkan Ji Tian Xing dan Yun Yao bersama dan biarkan Ji Tian Xing mendapatkan Yun Yao. Jika permaisuri surgawi Tian Xi direnggut, dia pasti akan membenci Ji Tian Xing sampai ke tulang dan melampiaskan amarahnya pada Sekte Pilar Langit. 383. Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Long Yun Xiao bermain di lembah selama setengah hari sebelum berangkat. Setelah meninggalkan lembah, mereka bertiga pergi ke beberapa puncak gunung lainnya untuk menikmati pemandangan Sekte Pilar Langit. Selama periode ini, Yun Yao dengan sengaja mengabaikan Long Yun Xiao dan berjalan berdampingan dengan Ji Tian Xing. Percakapan dan perilaku mereka relatif dekat. Bahkan mereka yang tidak tahu bisa melihat bahwa Ji Tian Xing dan Yun Yao adalah pasangan, dan Long Yun Xiao adalah pihak ketiga yang canggung. Namun, Long Yun Xiao sama sekali tidak merasa canggung. Ekspresinya normal dari awal hingga akhir, dan dia bahkan memuji pemandangan Sekte Pilar Langit. Setelah matahari terbenam, ketiganya mengakhiri perjalanan dan kembali ke kediaman masing-masing untuk beristirahat. Setelah Yun Yao kembali ke White Cloud Hall, dia duduk bersila di tempat tidur dan bermeditasi. Dalam beberapa hari terakhir, Kaisar dan para pemimpin Sekte dari berbagai Sekte berada di Sekte Pilar Langit. Sebagai murid utama, dia harus muncul setiap hari untuk menangani beberapa masalah. Oleh karena itu, dia tidak bisa memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dia hanya bisa bermeditasi dan berkultivasi. Tanpa sadar, empat jam berlalu dan sudah larut malam. Seluruh Scarlet Firmament piksunyi dan diselimuti cahaya bulan yang kabur, tampak sunyi dan tenteram. Yun Yao mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Hari ini pertengahan bulan, saatnya pergi ke mata air panas Spirit Moon untuk berkultivasi. Dia bergumam dengan suara rendah, bangkit, meninggalkan ruangan, dan berjalan menuju halaman belakang Aula Awan Putih. Ada ruangan batu seluas 10 meter persegi di halaman belakang. Itu diatur dengan susunan misterius khusus dan dibangun ke dalam pemandian air panas Spirit Moon. Kamar batu ini terhubung ke kamar tidur Yun Yao dan ruang rahasia untuk berkultivasi. Itu hanya memiliki tiga dinding. Tidak ada dinding di depannya, juga tidak ada pintu. Hanya ada layar giok berukir yang memisahkan mata air panas dari lorong. Yun Yao berjalan di belakang layar dan melepas sepatu botnya yang bermotif Phoenix, memperlihatkan sepasang kaki batu giok yang indah dan berkilau. Kemudian, dia berjalan menuju sumber air panas. Pemandian air panas ini berukuran 10 meter persegi. Air di mata air panas mendidih dan mengandung kecemerlangan putih keperakan. Energi spiritual yang padat bangkit darinya. Ada banyak permata putih bulan yang tertanam di dasar dan tepi kolam. Mereka memancarkan cahaya putih berkilauan dan menyinari mata air panas. Pemandian air panas Spirit Moon ini secara khusus didirikan oleh Yun Yao dan menghabiskan banyak bahan untuk membuatnya. Dia memiliki garis keturunan tubuh suci roh surgawi, jadi fisiknya berbeda dari orang biasa. Atribut kultifasinya juga agak istimewa. Sejak dia berusia 6 tahun, dia akan berendam di mata air panas Spirit Moon selama satu malam setiap bulan. Sambil membersihkan tubuh dan pikirannya, dia juga harus mengolah dan memperkuat kekuatan garis keturunannya. Ketika dia berada di Cloud Spirit Palace, Nyonya Yun secara khusus membangun Spirit Moon Skyspring untuknya. Mata air surgawi terletak di awan 9 surga. Itu memiliki efek ajaib yang tak tertandingi dan juga sangat tertutup. Setelah dia datang ke sekte bantalan langit, dia secara alami tidak memiliki kondisi seperti di Cloud Spirit Palace. Dia hanya bisa membangun pemandian air panas Spirit Moon di halaman belakang. Yun Yao berjalan ke tepi mata air panas dan melambaikan tangannya untuk melepaskan seberkas True Essence, mengaktifkan formasi susunan mata air panas. Tiba-tiba, dasar mata air panas menyala dengan bintik-bintik cahaya bulan, membuat seluruh mata air panas berkabut dan meluap dengan energi spiritual. Dia mengulurkan tangan dan melepas sabuk giok dari pinggangnya. Kemudian, dia melepas gaun putihnya dan menyimpan gaun dan sabuk giok itu ke dalam cincin spasialnya. Sungguh kecantikan yang sempurna, tanpa celah, dan tak tertandingi. Sosoknya yang tinggi dan ramping, kulitnya yang putih seperti batu giok, lekuk tubuhnya yang bangga, dan wajahnya yang memikat. Setiap dari mereka memabukkan dan menggila. Yun Yao mengeluarkan sabuk pasir putih dari cincin spasialnya dan melilitkannya di pinggangnya yang ramping, menutupi pakaian dalam putih dan lekuk tubuhnya yang gagah. Di bawah sinar bulan yang kabur, kakinya yang lurus dan ramping mulus dan tanpa celah seperti batu giok putih, seperti karya seni yang paling sempurna. Dia hanya mengenakan dudau putih bulan di bagian atas tubuhnya yang membungkus dadanya yang begelombang dan perutnya yang rata dan putih. Dia mengangkat tangannya untuk merapikan rambut dan sanggulnya sebelum melangkah ke pemandian air panas. Riak muncul di permukaan mata air panas, memantulkan cahaya kabur. Itu membuat pemandian air panas terasa seperti mimpi dan memabukkan. Yun Yao masuk ke pemandian air panas dan duduk bersilah. Air putih bulan yang hangat segera menenggelamkan tubuhnya yang sempurna hingga ke bahunya. Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan meletakkannya rata di atas lututnya yang halus dan lembut. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Mata air panas itu sunyi. Energi spiritual yang kaya dan lembut terus mengalir ke dalam tubuhnya, membersihkan tubuhnya dan memperkuat garis keturunannya. Pada saat yang sama, Jitian Singh sedang berkultivasi di kamarnya untuk mengkonsolidasikan fondasi seni bela dirinya. Tiba-tiba, sesosok hitam melintas di langit malam dan diam-diam mendarat di halaman. Itu adalah pria pendek dan gemuk berbaju hitam. Dia memiliki keterampilan yang mendalam dan sangat gesit. Pria berbaju hitam menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki dan segera menemukan Jitian Singh di dalam ruangan. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan dua lampu dingin yang melesat ke arah Jitian Singh secepat bintang jatuh. Desir, desir. Dua lampu dingin menembus langit malam dan langsung menembus jendela kayu menembak ke arah kepala Jitian Singh. Pada saat kritis, Jitian Singh tiba-tiba terbangun dan tanpa sadar memiringkan kepalanya. Kedua lampu dingin itu tiba-tiba melewatinya dan dipaku ke dinding dengan dua suara berdenting, memercikan-percikan api. Jitian Singh menoleh dan melihat bahwa itu adalah dua senjata tersembunyi, Morning Soul Niles. Seseorang menyergapku. Wajahnya tiba-tiba berubah suram dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia melompat ke jendela dan menghancurkan jendela kayu dengan Bang, sebelum bergegas ke halaman. Pria berbaju hitam melihatnya muncul dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sosoknya melintas dan melompati tembok halaman dan keluar dari halaman. Jitian Singh juga melompati tembok halaman tanpa ragu dan mengejar pria berbaju hitam itu. Huff! Sekarang Kaisar dan Master Sekte tinggal di Sekte kami, saya ingin melihat siapa yang begitu berani untuk meluncurkan serangan diam-diam saat ini. Dia mendengus dingin di dalam hatinya dan matanya melonjak dengan niat membunuh yang dingin menggigit. Dia menggunakan langkah tanpa bayangannya dengan seluruh kekuatannya dan mengikuti pria berbaju hitam itu. Dia melewati malam yang gelap dan berlari menuruni gunung. Tidak peduli apa, dia harus menangkap pria berpakaian hitam itu dan melihat siapa yang berani melakukan hal seperti itu. Seperempat jam berlalu dengan cepat. Jitiansing mengejar dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa mengejar pria berbaju hitam itu. Dia berada puluhan meter darinya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah mengejar pria berbaju hitam ke puncak awan merah dan tiba di luar aula awan putih. Swosh! Pria berbaju hitam itu melintas dan melompat ke aula awan putih. Jitiansing tertegun dan berpikir, White Cloud Hall, bukankah ini kediaman kakak senior? Sekarang sudah larut malam, apakah tidak sopan jika aku terburu-buru seperti ini? Namun, dia memikirkannya lagi. Identitas pria berbaju hitam itu tidak diketahui. Dia datang dengan niat buruk dan sangat kuat. Jika pria berbaju hitam menyelinap ke aula awan putih untuk membunuh Yun Yao, Yun Yao akan berada dalam bahaya. Selain itu, Sekte Tianjian telah merencanakan untuk membunuhnya dan Yun Yao. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa pria berbaju hitam itu mungkin terkait dengan Sekte Tianjian. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi dan melompat ke aula awan putih. Dia bergerak cepat di malam hari untuk mencari pria berbaju hitam. Setelah 100 detik, Ji Tianjian mencari di aula awan putih tetapi tidak menemukan pria berbaju hitam. Dia tidak menemukan petunjuk apapun. Ekspresinya menjadi lebih serius dan dia menjadi lebih khawatir. Dia berlari melewati kamar Yun Yao dan pergi ke halaman belakang. Di seluruh aula awan putih, hanya halaman belakang yang tidak digeledah. Dia melewati lorong gelap dan melihat layar giyok putih di ujung lorong. Di belakang layar ada ruangan batu, yang remang-remang. Dia tidak banyak berpikir dan bergegas secepat angin. Namun, ketika dia mengitari layar giyok putih dan melihat pemandangan di depannya, dia tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa ruang batu di belakang layar adalah mata air panas dengan kis spiritual yang melimpah dan cahaya bulan yang kabur. Di pemandian air panas, ada seorang wanita cantik berambut panjang dengan wajah cantik dan kulit mulus. Itu Yun Yao. Dia berkultivasi dengan mata tertutup. Dada dan bahunya yang indah berada di atas permukaan air. Dia tidak mengenakan rok panjang. Dia hanya mengenakan dudou dan tule. 384. Yun Yao sedang duduk tegak di mata air panas, dan tubuhnya di bawah lehernya terendam air. Namun, samar-samar Jitiansing bisa melihat keindahan menakjubkan di bawah air. Yun Yao yang sedang berkultivasi langsung terbangun dan membuka matanya tanpa sadar. Ketika dia melihat bahwa orang yang masuk ke pemandian air panas adalah seorang pria, cahaya dingin keluar dari matanya, dan tanpa sadar dia mengangkat tangannya untuk menyerang. Namun, ketika dia melihat bahwa orang yang masuk ke pemandian air panas adalah Jitiansing, dia tercengang. Keduanya hanya berjarak 10 langkah dari satu sama lain. Ketika mata mereka bertemu, mereka sedikit linglung dan lupa berbicara. Kekhawatiran dan kecemasan Jitiansing berubah menjadi rasa malu. Matanya sedikit mengelak, dan dia tidak berani menatap mata Yun Yao. Wajah cantik Yun Yao agak merah, dan daun telinganya yang indah berubah menjadi merah. Tubuh halusnya juga sedikit gemetar karena malu. Dia tidak menyangka Jitiansing akan masuk ke ola awan putih saat ini dan tiba-tiba muncul di sumber air panas. Jika itu orang lain, dia akan mengirim orang itu terbang dengan tamparan. Setelah beberapa saat, Yun Yao kembali sadar. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengangkat tangannya di depan dadanya untuk menutupi belahan dada seputih salju yang dalam didudownya. Jitiansing juga kembali sadar. Dia dengan cepat memalingkan muka dan hendak menjelaskan. Namun, sebelum dia bisa membuka mulut untuk berbicara, ekspresi Yun Yao berubah lagi. Matanya tajam saat dia melihat layar di belakangnya. Di lorong di belakang layar, terdengar suara jubah berkibar di udara. Jelas, seseorang bergegas dengan cepat. Selain itu, indera jiwa Yun Yao telah mendeteksi bahwa orang yang bergegas adalah orang yang paling tidak ingin dia temui. Pada saat kritis ini, dia tidak ragu untuk mengirimkan transmisi suara ke Ji Tiansing. Tiansing, cepat datang padaku dan bersembunyi. Ji Tiansing tertegun, jantungnya berdetak kencang, dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Namun, dia juga merasakan bahwa seseorang bergegas dengan cepat dari lorong di belakangnya. Melihat wajah cemas Yun Yao, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera melompat ke pemandian air panas dan bergegas ke sisi Yun Yao. Yun Yao mengulurkan tangan dan menekan bahunya, menyuruhnya untuk menyelam ke dalam air dan bersembunyi. Dia berdiri di depan Ji Tiansing dan mengeluarkan gaun panjang dari cincin spasialnya, menutupi semua yang ada di bawah lehernya. Saat berikutnya, sosok pria kurus melintasi layar seperti embusan angin dan datang ke pemandian air panas. Orang ini memiliki penampilan yang tampan. Dia mengenakan jubah brokat dan mahkota berbulu di kepalanya. Dia adalah putra surga, Long Yun Xiao. Ketika Long Yun Xiao melihat mata air panas dipenuhi dengan energi spiritual dan Yun Yao yang sedang duduk di mata air panas, dia tercengang. Yun Yao menutupi tubuhnya dengan gaun panjang, hanya memperlihatkan leher dan kepalanya. Namun, dia masih berendam di pemandian air panas dan sepertinya sedang berlatih seni bela diri. Sebagai seorang pria dari lawan jenis dan kaisar pengadilan kekaisaran, dia benar-benar masuk ke kediaman seorang wanita di tengah malam dan mengintip dia mandi di sumber air panas. Bagaimanapun, ini adalah pelanggaran besar, tindakan yang sangat kasar. Long Yun Xiao sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia menatap wajah cantik Yun Yao dan lupa menjelaskan dirinya sendiri. Apalagi saat mata Yun Yao dingin dan wajahnya dingin. Dia memelototinya dengan marah, yang membuatnya merasa lebih bersalah. Long Yun Xiao, beraninya kau begitu kasar? Yun Yao berteriak dengan marah. Yao Yao, bukan itu yang kamu pikirkan. Biarkan aku menjelaskan. Wajah Long Yun Xiao memerah karena malu, dan dia dengan cepat mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Namun, sebelum dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, Yun Yao berteriak dengan marah, keluar. Kaisar pengadilan kekaisaran, putra kaisar ras manusia yang paling dihormati, dimarahi oleh Yun Yao, tetapi dia tidak marah sama sekali. Long Yun Xiao menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan rasa bersalah. Dia dengan cepat meninggalkan mata air panas dan berkeliling layar untuk kembali ke lorong. Setelah dia pergi, Yun Yao diam-diam menghela nafas lega. Jitian Xing bersembunyi di belakangnya dan menempel di dekat punggungnya yang mulus dan mulus. Postur mereka sangat intim dan ambigu. Namun, Long Yun Xiao belum pergi, jadi dia hanya bisa menahan rasa malunya dan tidak berani bergerak sama sekali untuk menghindari perhatian. Saat ini, Long Yun Xiao sedang berdiri 10 meter di belakang layar. Setelah dia tenang, dia menjelaskan, Yao Yao, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Baru saja, saya sedang beristirahat di kediaman saya ketika saya tiba-tiba menerima surat. Dikatakan bahwa hidup Anda dalam bahaya. Meskipun surat itu kemungkinan besar palsu, meski hanya 10% benar, aku harus bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu. Setelah dia selesai menjelaskan, Yun Yao berkata dengan dingin, terima kasih atas perhatianmu. Kamu tertipu. Aku aman dan sehat. Kamu bisa pergi sekarang. Long Yun Xiao mencoba membujuknya lagi, tapi dia tetap diam. Jelas bahwa kemarahannya belum meredah, jadi dia hanya bisa pergi. Setelah beberapa saat, ketika Long Yun Xiao meninggalkan Aula Awan Putih, Yun Yao akhirnya santai. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke kolam dan melihat tangan Ji Tian Xing melingkari pinggangnya. Seluruh tubuhnya ditekan ke tubuhnya. Dia segera tersipu dan meraih kerah Ji Tian Xing dan menariknya keluar dari air. Guyuran. Ji Tian Xing keluar dari bawah air, memunculkan percikan besar. Dia dengan cepat menggunakan tangannya untuk menyingkirkan rambutnya yang basah dan menyeka air dari wajahnya. Dia diam-diam terengah-engah. Dia tidak tahu apakah itu karena dia menahan nafas terlalu lama, atau karena dia terlalu bersemangat atau malu, tetapi wajahnya sedikit merah. Yun Yao menoleh untuk menatapnya. Dia menekan rasa malunya dan berpura-pura marah ketika dia bertanya, Tian Xing, mengapa kamu tidak tinggal di halaman Tian Xing? Mengapa kamu masuk ke Aula Awan Putih di tengah malam? Ji Tian Xing menatapnya dan dengan cepat menjelaskan, kakak senior sulung, saya sedang berkultivasi di kamar saya ketika tiba-tiba saya diserang oleh seorang pria berbaju hitam. Saya mengikutinya sampai ke Aula Awan Putih. Baru-baru ini, orang-orang dari semua sekte berkumpul di sekte kami. Ada terlalu banyak orang. Aku khawatir seseorang akan menyakitimu, jadi aku datang untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Aku tidak menyangka. Pengalaman dan pemikirannya agak mirip dengan Long Yun Xiao. Yun Yao segera mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Ji Tian Xing menatapnya dengan mata lembut. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang rumit. Dia berpikir dalam hati, aku dengan gegabu masuk ke mata air panas dan melihat kakak perempuan tertua sedang mandi. Aku sangat kasar, tapi dia tidak punya niat untuk menegurku. Dia mengetahui bahwa Long Yun Xiao ada di sini. Untuk mencegah identitasku terungkap, dia tidak peduli dengan reputasinya dan memintaku untuk bersembunyi di belakangnya. Meskipun aku melakukan kontak intim dengannya, dia tidak benar-benar marah. Jika kakak perempuan tertua tidak memiliki perasaan terhadap saya, dia pasti tidak akan melakukan ini. Ji Tian Xing dengan tenang menganalisis dan segera memahami pikiran Yun Yao. Dia sangat tersentuh. Melihat wajah cantiknya yang begitu dekat dengannya, darahnya tiba-tiba mengalir lebih cepat. Dorongan kuat entah kenapa muncul di hatinya. Didorong oleh dorongan itu, dia melupakan segalanya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan memeluk Yun Yao dengan erat. Dia membungkuk dan mencium bibir ceri lembutnya. Yun Yao mengerutkan kening dan memikirkan pria berbaju hitam itu. Dia tidak menyangka Ji Tian Xing tiba-tiba memeluknya dan segera bangun. Dia hendak berbicara, tetapi mulut kecilnya terhalang oleh mulut Ji Tian Xing. 385. Setelah beberapa lama, Ji Tian Xing masih tenggelam dalam ciuman yang dalam ini. Dia sudah sadar kembali dan buru-buru mendorong Ji Tian Xing pergi. Saudara muda Tian Xing, kamu. Yun Yao menatap Ji Tian Xing dengan tak percaya. Ekspresi dan matanya sangat rumit, dan dia sangat malu hingga hampir mati lemas. Ji Tian Xing menatap matanya dengan tatapan lembut. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior sulung, aku. Namun, sebelum dia bisa mengatakan kata-kata yang telah lama terkubur di dalam hatinya, Yun Yao mengulurkan tangan dan menekan bibirnya, memotongnya. Saudara muda Tian Xing, kamu harus kembali. Setelah mengatakan itu, dia melompat keluar dari mata air panas dan mendarat dengan ringan di samping mata air panas. Ketika dia berada di udara, dia telah melilitkan gaun panjangnya ke sekeliling tubuhnya dan menutupi tubuh batu gioknya yang sempurna. Swosh! Sosoknya melintas melewati layar, memasuki lorong, dan segera bersembunyi di ruang kultifasi rahasia. Ji Tian Xing masih berdiri di pemandian air panas. Dia tersenyum bahagia saat melihat sosok seperti peri Yun Yao pergi. Kakak senior sulung, benar-benar memilikiku di dalam hatinya. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, kegembiraan dan kegelisahan di hatinya membuat darahnya mendidih. Setelah beberapa saat, dia melompat keluar dari mata air panas dan menggunakan esensi sejatinya untuk mengeringkan jubahnya. Dia memanfaatkan malam itu untuk meninggalkan White Cloud Hall. Ketika dia kembali ke halaman Tian Xing, dia masih duduk di tempat tidur dengan linglung, mengingat pemandangan di pemandian air panas. Pada saat ini, hatinya berantakan. Pikirannya penuh dengan sosok cantik Yun Yao, dan dia tidak bisa berkultivasi sama sekali. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan mengingat rasa ciuman yang dalam itu. Setelah Long Yun Xiao kembali ke kediamannya, dia juga duduk di meja dekat jendela. Dia menatap langit malam di luar jendela dan berpikir keras. Wajahnya sedikit suram, alisnya berkerut rapat, dan matanya sangat dingin. Sebelumnya, dia dengan gegabu masuk ke pemandian air panas dan ditegur oleh Yun Yao. Situasi saat itu istimewa dan sama sekali di luar dugaannya. Dia tidak melihat petunjuk apapun. Sekarang setelah dia tenang dan dengan hati-hati mengingat adegan itu pada waktu itu, dia merasa itu agak aneh. Dia mengenal Yun Yao dengan sangat baik. Dia tahu temperamen Yun Yao dengan sangat baik. Tingkah laku dan reaksi Yun Yao saat itu tampak sedikit aneh baginya. Dia sepertinya ingin menyembunyikan sesuatu, jadi dia sangat ingin mengusirnya. Tidak hanya itu, dia juga merasakan aura orang lain di halaman belakang. Berpikir sampai titik ini, hati Long Yun Xiao menjadi semakin berat. Dia bergumam dengan suara rendah, Yao Yao, siapa sebenarnya yang kamu coba lindungi? Pada saat ini, seorang jenderal dengan baju besi emas masuk ke ruangan dengan cepat. Dia menangkupkan tangannya dan melaporkan, Kaisar, saya mengikuti perintah Anda dan mengamati dari luar aula awan putih. Benar saja, saya menemukan sesuatu. Long Yun Xiao mengumpulkan pikirannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat jenderal hutan ke Kaisaran. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Jenderal Li, apa yang kamu temukan? Jenderal Li menjawab dengan jujur, Kaisar, tidak lama setelah Anda pergi, saya melihat seorang pemuda berjubah putih keluar dari aula awan putih dan pergi dengan tenang. Pria muda berjubah putih itu adalah murid pribadi pemimpin Sektecu, Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, ini benar-benar dia. Long Yun Xiao mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Hari ini, dia, Yun Yao, dan Ji Tian Xing berpergian bersama. Yun Yao dan Ji Tian Xing terlihat sangat dekat. Awalnya, dia mengira Yun Yao pasti akan memandang rendah orang biasa seperti Ji Tian Xing. Dia hanya berpura-pura dekat dengan Ji Tian Xing. Dia sengaja melakukan tindakan untuk dilihatnya sehingga dia akan mundur. Tapi sekarang, sepertinya hal-hal sedikit di luar dugaannya. Yun Yao dan Ji Tian Xing sengaja mendekat satu sama lain. Dia takut itu tidak sesederhana akting. Berpikir sampai titik ini, ekspresi Long Yun Xiao menjadi semakin husuk, dan banyak pemikiran rumit muncul di benaknya. General Li tidak pergi dan terus melaporkan, Kaisar, saya bertemu seseorang dalam perjalanan pulang. Orang itu mengenakan pakaian linen abu-abu dari seorang murid pelayan, tetapi dia mengaku sebagai murid elit dari Sekte Pilar Langit. Dia juga mengatakan bahwa dia punya berita mendesak untuk dilaporkan kepada Anda. Mendengar ini, Long Yun Xiao sedikit mengernyit. Setelah berpikir sebentar, dia menganggup dan berkata, bahwa dia masuk. Ia, Kaisar, General Li menangkupkan tangannya dan menerima perintah, lalu berbalik dan pergi. Kemudian, dia membawa seorang pemuda berpakaian linen ke dalam kamar. Orang ini memiliki wajah tampan dan temperamen feminin. Wajahnya pucat pasi. Itu adalah Bai Wu Chen. Dia dengan cepat masuk ke kamar dan membungkuk dengan hormat ke Long Yun Xiao. Murid dari Sekte Pilar Langit, Bai Wu Chen, memberi hormat kepada Kaisar Suci yang baik hati. Melaporkan kepada Yang Mulia, Kaisar, murid ini memiliki berita yang sangat penting yang harus saya laporkan langsung kepada Anda. Long Yun Xiao menatapnya dengan acuh-ta'acuh, matanya membawa rasa pengawasan. Bai Wu Chen, karena kamu adalah murid elit, kenapa kamu menjadi pelayan? Saat menyebutkan masalah ini, wajah Bai Wu Chen dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia berkata dengan nada muram, Kaisar, semua ini karena Jitian Sing. Orang ini jahat dan licik. Di permukaan, dia terlihat mantap dan baik hati, tetapi kenyataannya, dia adalah orang licik yang membalas dendam untuk keluhan terkecil. Long Yun Xiao mengerutkan alisnya saat melihat Bai Wu Chen mengutuk Jitian Sing dengan kejam. Nada suaranya acuh-ta'acuh saat dia berkata, jadi, apa yang disebut berita mendesakmu ada hubungannya dengan Jitian Sing? Tentu saja, Bai Wu Chen menganggup berat. Dia mengintip reaksi Long Yun Xiao dan menyelidiki, juga, itu ada hubungannya dengan kakak tertua Yun Yao. Long Yun Xiao menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam, lanjutkan. Bai Wu Chen diam-diam senang dan dengan cepat menambahkan bahan bakar ke api. Yang mulia, Jitian Sing awalnya adalah tuan muda dari sebuah keluarga kecil di negara yang sedang merosot. Karena kebaikan kakak tertua, dia secara tidak sengaja menyelamatkan nyawanya. Jitian Sing menggunakan kesempatan ini untuk mendekati kakak tertua. Di bawah asuhannya, dia menjadi murid sekte kami. Sejak dia memasuki sekte kami, Jitian Sing mengandalkan persahabatannya dengan kakak tertua untuk menggertak murid lain. Dia sangat arogan dan sombong. Selain itu, Jitian Sing telah mengganggu kakak tertua dengan motif tersembunyi. Jitian Sing terlihat kusam dan jujur di permukaan, tetapi kenyataannya, dia memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dia sangat pandai berbicara dengan manis kakak senior sulung. Kakak tertua murni dan baik hati, jadi dia terpesona oleh kata-kata manis Jitian Sing. Saya memperingatkan Jitian Sing dan juga mengingatkan kakak senior sulung dua kali. Namun, karena ini, Jitian Sing membenci saya. Untuk mendapatkan kakak tertua, dia tidak ragu menggunakan cara tercela dan memaksaku untuk diturunkan menjadi pelayan. Dia menjadi terkenal di sekte dan menjadi jenius di mata semua orang. Tanpa campur tangan saya, tidak ada yang mengingatkan kakak tertua lagi. Karena itu, dia jatuh ke dalam cengkeraman jahat Jitian Sing. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekarang, mereka saling menempel seperti lem. Bayi Wu Chen mencoba yang terbaik untuk memfitnah Jitian Sing. Dia tidak hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api, tetapi dia juga memutarbalikkan fakta dan mengarang kebohongan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak bermoral. Long Yun Xiao tanpa ekspresi dari awal sampai akhir. Setelah dia selesai berbicara, dia berteriak dengan suara rendah, beraninya kamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnah permaisuri surgawi di masa depan? Sebagai murid dari sekte Pilar Langit, alih-alih bekerja keras, kamu memfitnah sesama murid di belakang mereka. Perilaku tercelah seperti ini tak tertahankan. 386. Mulai sekarang, kamu hanya akan menjadi murid pelayan. Bai Wuchen tercengang saat mendengar raungan marah Long Yun Xiao. Dia mengira ketika dia melaporkan berita kepada Kaisar tentang hubungan antara Jitian Sing dan Yun Yao, Kaisar akan sangat marah. Sebagai Kaisar yang terhormat dari pengadilan kekaisaran, sangat memalukan jika selir surgawi masa depannya diambil oleh pria lain. Dalam keadaan normal, Kaisar pasti akan mengambil kembali Yun Yao demi reputasinya. Dia akan menggunakan metode yang kuat untuk menghukum Jitian Sing, dan dia bahkan mungkin melenyapkan Jitian Sing. Inilah yang dia inginkan. Setelah dia diturunkan menjadi murid pelayan, dia menjadi bahan tertawaan fraksi Pilar Langit. Reputasinya hancur. Penghinaan dan kebencian yang tak tertandingi telah menyebabkan pikirannya menjadi agak bengkok. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Yun Yao, dia tidak akan pernah membiarkan Jitian Sing memilikinya. Namun, dia tidak menyangka Kaisar tidak akan marah. Sebaliknya, dia memarahinya. Kata-kata Kaisar seperti dekret kekaisaran untuk fraksi Pilar Langit. Jika Kaisar berkata bahwa dia akan menjadi murid pelayan selama sisa hidupnya, dia hanya bisa menjadi murid pelayan selama sisa hidupnya. Mulai saat ini, sisa hidup Bai Wu Chen benar-benar hancur. Dia tertegun. Dia menatap Kaisar dengan tak percaya. Dia sangat malu sampai hampir muntah darah. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti. Ketika Kaisar mendengar bahwa Yun Yao dan Ji Tian Xing saling mencintai, bukankah dia akan marah? Sementara Bai Wu Chen masih linglung, ekspresi Long Yun Xiao acuh tak acuh. Dia berteriak dengan suara dingin, untuk apakah kamu masih berdiri di sini? Keluar. Bai Wu Chen kembali sadar dan berkata dengan ketakutan, tolong tenang, Kaisar. Semua yang saya katakan barusan adalah benar, tidak ada kepalsuan. Kaisar, saya dianiaya oleh Ji Tian Xing. Sebelum Bai Wu Chen selesai, Long Yun Xiao melirik Jendral Li. Jendral Li segera mengerti. Dia mencengkeram kerah Bai Wu Chen dan menyeretnya keluar ruangan. Bai Wu Chen berjuang keras tetapi tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Jendral Li. Tubuhnya kurus dan lemah. Di depan Jendral Li yang tinggi dan kekar, dia seperti anak ayam kecil. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Jendral Li membawanya keluar ruangan, melewati halaman, dan melemparkannya keluar gerbang istana dengan keras. Wajah Bai Wu Chen tertutup debu karena jatuh. Dia dipermalukan sampai ekstrim. Untungnya, saat itu sudah larut malam dan tidak ada yang melihat keadaannya yang menyedihkan. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, membersihkan debu di tubuhnya, dan menatap gerbang istana dengan ekspresi ganas, matanya melonjak karena amarah. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga suara berderit bisa terdengar. Dia menggertakkan giginya karena amarah. Kebencian dan dendam di hatinya tidak bisa terhapus bahkan dengan semua air di dunia. Bajingan sialan, Kaisar omong kosong apa, kekasihmu pantas direnggut. Dia meraum di dalam hatinya dan mengutup dengan histeris, aku cukup baik untuk melaporkan berita itu kepadamu. Bukan saja kamu tidak berterima kasih padaku, kamu bahkan menurunkanku menjadi pelayan selamanya dan menghancurkan hidupku. Bajingan, Jitiansing adalah binatang buas, begitu juga kamu. Kalian semua akan mati dengan mengerikan. Bai Wuchen berdiri di luar gerbang istana Bima Sakti. Setelah sekian lama, dia pergi dengan wajah pucat. Di sisi lain, Jendral Li sudah kembali ke kamar Long Yun Xiao. Long Yun Xiao tenggelam dalam pikirannya, tanpa ekspresi. Jendral Li menangkupkan tangannya dan berkata, Kaisar, berdasarkan reaksi Bai Wuchen, dia sepertinya tidak berbohong. Mengapa Anda menghukumnya seperti ini? Long Yun Xiao mengerutkan alisnya saat bibirnya menyeringai menghina. Tentu saja aku tahu bahwa Bai Wuchen benar. Yunyao dan Jitiansing memang agak terlalu dekat. Namun, saya punya rencana sendiri. Bagaimana saya bisa membiarkan penjahat berbahaya seperti Bai Wuchen memberi tahu saya apa yang harus dilakukan? Dia membalikkan benar dan salah di depan saya dan memfitnah Jitiansing. Itu semua karena dia membenci Jitiansing tetapi tidak bisa membalas dendam. Jadi, dia ingin menggunakan saya untuk berurusan dengan Jitiansing. Haha, penjahat yang sangat berbahaya. Dia pikir dia pintar dan ingin memanfaatkanku. Benar-benar lelucon. Setelah mendengar kata-katanya, Jendral Li tiba-tiba tercerahkan. Dia segera yakin dan berkata, yang mulia memang bijak. Pikiran kotor orang-orang biasa itu tidak bisa lepas dari pandanganmu sama sekali. Long Yun Xiao melambaikan tangannya tanpa ekspresi. Jangan bicara tentang orang ini. Mari kita mulai bisnis. Jendral Li menangkupkan tangannya dan bertanya dengan serius, Kaisar, bagaimana Anda berencana menyelesaikan dendam antara Sekte Tianjian dan Sekte Pilar Langit? Long Yun Xiao berkata dengan tidak tergesa-gesa, sebelumnya, Master Sekte Cu dari Sekte Pilar Langit diam-diam telah melaporkan alasan detailnya kepadaku. Pemimpin Sekte Cu curiga bahwa sisa-sisa klan iblis telah menyusup ke Sekte Tianjian dan menyihir pemimpin Sekte Tianjian Sekte untuk mengobarkan konflik dan kebencian antara kedua sekte. Jendral Li mengangguk setuju. Dengan ekspresi muram, dia berkata, seperti yang diperingatkan oleh tutor kekaisaran, Ki Iblis di wilayah Tianchen melonjak. Pasti ada sisa-sisa klan iblis yang menyebabkan masalah. Itu benar. Long Yun Xiao sedikit menganggup dan berkata dengan nada serius, saya telah diperintahkan untuk mengambil alih situasi di wilayah Tianchen. Tujuan utama saya adalah membasmi sisa-sisa klan iblis di wilayah Tianchen. Selama sisa-sisa klan iblis dihilangkan, dendam antara Sekte Tianjian dan Sekte Pilar Langit akan terselesaikan. Jendral Li berpikir sejenak dan bertanya, Kaisar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selidiki pergerakan klan iblis terlebih dahulu. Long Yun Xiao menganggup dan memerintahkan dengan suara bermartabat, Jendral Li, keluarkan piring naga langit sekarang dan simpulkan aura klan iblis. Aku ingin melihat berapa banyak sisa klan iblis yang bersembunyi di alam kuno bintang. Beraninya mereka merajalela di wilayah klan manusia. Jendral ini patuh. Jendral Li menangkupkan tangannya dan menerima perintah itu. Dia dengan cepat mengeluarkan larik cakram emas persegi dari space ringnya. Susunan cakram emas terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu berwarna emas gelap dan ada naga ilahi yang terukir di bingkainya, serta banyak pola dan pola susunan. Jendral Li menggunakan teknik rahasia dan menuangkan truyuannya yang agung ke piring naga langit. Seluruh susunan dis dengan cepat berkembang menjadi susunan dis besar yang panjangnya 5 meter dan lebar 5 meter. Arai dis gelap gulita dan kosong. Namun, ketika Jendral Li membentuk segel dengan kedua tangan dan menggunakan teknik rahasia, susunan cakram menyala dengan kecemerlangan emas gelap dan memadat menjadi layar cahaya. Pola dan garis yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya, menguraikan banyak puncak gunung, pegunungan, sungai, serta hutan dan padang rumput yang luas dan tak terbatas. Setelah beberapa menit, gambar lengkap muncul di layar cahaya. Itu adalah peta lengkap dari Star Ancient Realm. Jendral Li terus menggunakan teknik rahasia dan menggunakan lempeng naga langit untuk mendeteksi aura klan iblis. Long Yun Xiao menatap peta dengan tenang dan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 100 napas waktu, Jendral Li selesai menggunakan teknik rahasia. Peta lempeng naga langit segera berubah. Dua area di peta menyala dengan cahaya hitam dan mengembun menjadi kabut gelap. Salah satu kabut sangat pekat dan terletak agak selatan dari tengah peta. Kabut lainnya lebih ringan dan terletak di sebelah timur peta. Kabut hitam berwarna terang berarti kiblis lebih lemah, dan kekuatan klan iblis lebih lemah. 387 Di piring naga mendalam surgawi, dua bola kabut hitam dengan lembut melonjak. Long Yun Xiao menatap peta beberapa saat sebelum senyum dingin muncul di wajahnya yang tampan. He he, seperti yang diharapkan, ada sisa-sisa iblis yang menyebabkan masalah. Salah satu bola kabut iblis sebenarnya berada di dekat sekte pilar langit. Sungguh berani. Setelah mengatakan ini, dia melihat bola kabut iblis yang paling tebal di tengah peta dan bertanya, Jendral Li, di mana bola kabut iblis itu? Jendral Li menatap peta beberapa saat sebelum menangkupkan tangannya dan melaporkan, Kaisar, Jendral ini telah menyelidiki Star Ancient Realm kemarin dan memiliki beberapa pemahaman tentangnya. Bola kabut iblis terletak di sebuah kota di Star Ancient Realm yang disebut Spirit Flame City. Penggarap dari semua lapisan masyarakat berkumpul di Spirit Flame City. Sebagian besar orang di kota ini terkait erat dengan delapan sekte besar. Selain itu, Spirit Flame City dilindungi oleh Grand Heaven Origin Array dan biasanya disembunyikan. Orang-orang dari delapan sekte besar harus memiliki token untuk masuk. Setelah mendengarkan penjelasan Jendral Li, Long Yun Xiao punya rencana di dalam hatinya. Dia memerintahkan dengan nada bermartabat, Jendral Li, besok pagi, penguasa ini akan meninggalkan sekte pilar langit dan secara pribadi menuju ke Spirit Flame City untuk membasmi sisa-sisa iblis yang bersembunyi di kota. Kamu akan tinggal di sekte pilar langit dan bekerja sama dengan pencarian sekte Master Chu. Kamu harus menemukan sisa-sisa iblis di dekat sekte pilar langit. Ekspresi Jendral Li segera berubah saat dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Kaisar, kamu tidak boleh melakukan ini. Anda adalah Kaisar pengadilan kekaisaran dan tubuh Anda tak ternilai harganya. Bagaimana Anda bisa mempertaruhkan hidup Anda untuk melenyapkan sisa-sisa iblis? Serahkan masalah ini pada Jendral ini. Kamu bisa tetap berada di sekte pilar langit dan memerintah. Sebelum meninggalkan pengadilan kekaisaran negara bagian pusat, guru kekaisaran telah dengan sungguh-sungguh menginstruksikannya untuk melindungi keselamatan Kaisar, apapun yang terjadi. Sekarang Kaisar akan pergi ke Spirit Flame City untuk melenyapkan sisa-sisa iblis secara pribadi, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Long Yun Xiao mengernyitkan alisnya dan berkata dengan ekspresi serius, Jendral Li, Tuan ini datang ke wilayah bintang surgawi dengan tanggung jawab yang berat memusnahkan sisa-sisa ras iblis. Bagaimana saya bisa bersembunyi di sekte bantalan langit dan dilindungi? Jendral Li tahu bahwa dia tidak dapat membujuknya, jadi dia mengubah kata-katanya dan berkata, Kaisar, jika Anda bersikeras pergi ke Spirit Flame City, Jendral ini harus ikut dengan Anda. Tidak dibutuhkan. Long Yun Xiao melambaikan tangannya dan mengungkapkan ekspresi percaya diri. Dia berkata dengan bangga, Saya lahir dengan fena ilahi dan tubuh suci petir surgawi. Tidak ada ki kotor yang dapat mencemari saya. Dengan kekuatan dan kekayaan Tuan ini, Jendral Iblis Biasa dan Raja Iblis tidak dapat melakukan apapun pada Tuan ini. Jendral Li masih khawatir dan ingin membujuknya sedikit lagi. Namun, Long Yun Xiao sudah mengambil keputusan. Dia memberi perintah dengan nada tegas dan tegas. Jendral Li tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menangkupkan tangannya dengan hormat dan meninggalkan ruangan. Keesokan paginya, Long Yun Xiao berjalan keluar dari istana Sungai Empirean dan pergi ke istana Awan Putih untuk mencari Yun Yao. Saat ini, Yun Yao berada di atap Aula Awan Putih. Dia sedang duduk di atas sajadah Batu Giok, menghadap ke tebing tempat lautan awan melonjak. Dia bermeditasi dan berkultivasi. Dia mengenakan gaun panjang berwarna putih bulan, dan rambut hitam panjangnya disampirkan di belakang punggungnya. Dia diikat menjadi sanggul dengan jepit rambut Giok. Dia tampak segar dan halus, dan temperamennya seperti dunia lain. Gumpalan kabut putih berlama-lama di sekelilingnya. Seolah-olah dia sedang duduk di atas awan dan berkultivasi. Dia benar-benar terlihat seperti peri dari surga. Long Yun Xiao memandangi sosok anggunnya, dan matanya menjadi sangat lembut. Dia berkata dengan nada lembut, Yao Yao, kamu datang ke Yun Zhong sepagi ini untuk bermeditasi dan mengolah Ki. Yun Yao mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Namun, dia tidak melihat ke belakang. Dia berkata dengan suara dingin, saya bermeditasi di sini tadi malam. Mengapa saya datang lebih awal? Long Yun Xiao sedikit malu. Dia tahu bahwa Yun Yao masih marah dengan apa yang terjadi tadi malam. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan Yun Yao gelisah dan tidak bisa berkultivasi tadi malam bukan karena dia, tapi karena ciuman Jitian Sing. Long Yun Xiao terdiam sesaat. Dia tidak menyebutkan apa yang terjadi tadi malam, untuk menghindari mereka berdua menjadi lebih malu. Dia berkata dengan serius, Yao Yao, aku datang untuk mencarimu kali ini karena aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yun Yao, menunggu reaksinya. Namun, Yun Yao masih duduk di futon dengan punggung menghadapnya. Dia tidak tahu apa ekspresi dan sikapnya. Long Yun Xiao melanjutkan, tutor kekaisaran pernah mengamati langit dan meramal rahasia surga. Dia meramalkan bahwa situasi kacau di wilayah Tianchen pasti disebabkan oleh sisa-sisa ras iblis. Tadi malam, saya juga menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki. Memang ada sisa-sisa ras iblis yang bersembunyi di alam bintang kuno, dan mereka berkomplot melawan sekte pilar langit. Menurut pendapatku, selama sisa-sisa ras iblis dihilangkan, permusuhan antara sekte Tianjian dan sekte pilar langit akan teratasi. Situasi di wilayah Tianchen juga akan stabil. Saya telah menemukan bahwa ada sisa-sisa ras iblis yang bersembunyi di kota Yanling. Saya pribadi akan pergi ke kota Yanling untuk melenyapkan ras iblis. Namun, masalah ini sangat penting. Saya membutuhkan bimbingan dan bantuan Anda. Setelah dia selesai berbicara, Yun Yao akhirnya bereaksi. Dia berdiri dan menoleh untuk melihat Long Yun Xiao. Dia berkata tanpa ekspresi, karena Kaisar mencariku untuk urusan resmi, Yun Yao tentu saja tidak akan berani untuk tidak patuh. Aku pasti akan membantu Kaisar dalam melenyapkan ras iblis. Sikap dan nada Yun Yao sangat acuh tak acuh. Dia tampak seperti sedang melakukan urusan resmi. Meskipun Long Yun Xiao sedikit malu, Yun Yao setuju untuk menemaninya ke kota Yanling membuatnya bahagia. Dia juga sangat menantikan perjalanan yang akan datang ke kota Yanling. Namun, Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menambahkan, karena sisa-sisa ras iblis bersembunyi di kota Yanling, saya punya saran. Saya harap Kaisar akan mempertimbangkannya. Saya cukup akrab dengan alam bintang kuno, tetapi saya belum pernah ke kota Yanling. Kebetulan, junior broter Ji Tian Xing pernah ke kota Yanling sebelumnya, jadi dia lebih paham dengan situasi di kota. Jika Kaisar ingin rencana ini berjalan lancar, mengapa tidak membawa serta saudara muda Ji Tian Xing? Dia pasti akan sangat membantu. Long Yun Xiao segera mengerutkan kening, dan kegembiraan di hatinya segera menghilang. Dia awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyeret Yun Yao untuk menemaninya ke kota Yanling. Selama proses menghilangkan ras iblis, dia juga bisa menghabiskan waktu berduaan dengan Yun Yao dan menumbuhkan perasaan padanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yun Yao tampaknya telah melihat niatnya. Dia menemukan alasan yang masuk akal untuk membawa Ji Tian Xing bersama. Brengsek, saya harus membawa Ji Tian Xing lagi. Apakah akan menjadi tiga orang bepergian bersama lagi? Long Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Dia sedikit kesal di hatinya. Namun, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Dia menganggup dengan tenang dan berkata, kalau begitu, demi keberhasilan penyelesaian rencana untuk melenyapkan ras iblis, aku tidak keberatan. Melihat bahwa dia telah menyetujui masalah ini, Yun Yao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meninggalkan atap dan kembali ke istana. Dia mengirim seorang pelayan ke halaman Tian Xing untuk menyampaikan pesan itu. Kemudian, dia pergi ke istana Pilar Langit untuk melaporkan masalah ini kepada Master Sekte, Chu Tian Sheng. Ketika Chu Tian Sheng mengetahui bahwa Kaisar akan pergi ke kota Yan Ling untuk melenyapkan ras iblis, dia secara alami dipenuhi dengan kekhawatiran. Namun, dia tidak bisa membujuknya. Dia hanya bisa menganggup dan menyetujui masalah ini. Dia juga mengingatkan Yun Yao untuk berhati-hati. Setengah jam kemudian, Ji Tian Xing juga bergegas ke istana Awan Putih dan bertemu dengan Yun Yao dan Long Yun Xiao. Setelah Yun Yao menjelaskan situasinya kepadanya, dia secara alami setuju tanpa ragu. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan Sekte Pilar Langit dan berangkat ke kota Yan Ling. 388 Long Yun Xiao awalnya ingin melepaskan Naga Emas Berkepala 2 dan menggunakannya sebagai tunggangan untuk bergegas ke Spirit Flame City. Spirit Flame City berjarak lebih dari 2000 mil jauhnya dari Sekte Pilar Langit. Dengan kecepatan Naga Emas Berkepala 2, mereka bisa mencapainya dalam 4 jam. Namun, Yun Yao mempertimbangkan pro dan kontra dan menasihatinya untuk tidak melepaskan Naga Emas Berkepala 2 itu. Lagi pula, Naga Emas Berkepala 2 itu terlalu besar dan kuat. Itu sangat menarik. Mereka bertiga menuju ke Spirit Flame City karena mereka memiliki misi penting. Mereka harus mencari jejak setan dan melenyapkan sisa-sisa setan. Jika mereka mengendarai Naga Emas Berkepala 2 dan menyerbu dengan gembar-gembor, mereka pasti akan membuat pihak lain waspada dan memperingatkan musuh. Long Yun Xiao merasa bahwa apa yang dikatakannya masuk akal, jadi dia menepis gagasan mengendarai Naga Emas Berkepala 2. Dengan demikian, mereka bertiga mengendarai binatang roh Yun Yao, burung bango putih, dan bergegas ke Spirit Flame City dengan kecepatan sedang. Mereka bertiga berdiri di belakang bango roh dan menghadapi angin yang menderu-deru. Mereka melihat ke bawah ke gunung dan sungai di bawah dan tetap diam. Meski tidak ada yang menyebutkan apa yang terjadi tadi malam, mereka bertiga sangat menyadari hal-hal tertentu. Suasana sedikit canggung. Tentu saja, ekspresi Jitiansing tidak berubah karena dia tetap diam. Bahkan, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Kadang-kadang, dia akan terganggu dan mengingat pemandangan menawan dari tadi malam. Spirit Flame City dibagi menjadi empat distrik sesuai dengan lokasinya. Pasar Distrik Timur adalah wilayah pemilik lokakarya Elang Langit. Itu juga merupakan distrik paling makmur di kota dan area perdagangan yang penting. Sebagai perbandingan, distrik barat jauh lebih bobrok dan tampak seperti daerah kumuh. Distrik barat lama penuh dengan rumah-rumah jongkok dan jalan-jalan sempit dan kotor. Sebagian besar orang yang berjalan-jalan mengenakan pakaian compang camping dan memiliki ekspresi kaku. Mereka tampak tidak terawat dan kotor. Di beberapa gang gelap dan kotor, pengemis dengan pakaian compang camping atau orang-orang menyedihkan dengan luka di sekujur tubuh terlihat tergeletak di pinggir jalan. Di luar beberapa bartua dan toko kelontong, beberapa orang gila yang jelek dan gila sering muncul, berlarian dan mengutuk. Dibandingkan dengan distrik lain yang cerah dan makmur di kota, distrik barat tidak bernyawa dan dipenuhi aura pembusukan dan kematian. Sebagian besar pengemis, pencuri, dan bajingan di kota berkumpul di distrik ini. Tentu saja, orang miskin yang sakit tetapi tidak punya uang untuk berobat juga berkumpul di distrik barat, berjuang di ambang kematian atau menunggu kematian. Bertahun-tahun yang lalu, ada desas-desus di Spirit Flame City bahwa distrik barat adalah tanah kematian yang sepi. Itu diselimuti bayang-bayang iblis dan secara bertahap berkarat dan membusuk. Orang-orang yang tinggal di kota tidak akan pernah masuk ke distrik barat tanpa alasan. Bahkan orang normal pun akan menghilang secara misterius setelah memasuki beberapa tempat menyeramkan di distrik barat. Bahkan mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup akan menjadi orang gila-gila atau orang malang yang penuh luka. Dan semua ini semakin intensif dari tahun ke tahun, dan tampaknya semakin intens. Warga biasa dan praktisi bela diri waspada dan ingin tahu tentang distrik barat, tetapi mereka tidak berani menyelidiki alasannya. Hanya ada beberapa kekuatan besar di kota. Mungkin mereka mengetahui beberapa informasi orang dalam, tetapi mereka semua pura-pura tidak tahu. Mereka diam-diam menjaga wilayah mereka sendiri dan tidak akan melangkah ke distrik barat. Dalam keadaan seperti itu, ada banyak rumor dan fitnah di kota, membuat distrik barat semakin misterius dan menakutkan. Di ujung jalan tertentu di kedalaman distrik barat, ada sebuah rumah tua dan lapuk yang disebut halaman pohon payung. Rumah tua ini menempati area seluas seribu meter persegi. Beberapa dekade yang lalu, itu adalah kediaman orang kaya dan berkembang untuk sementara waktu, dengan populasi yang berkembang pesat. Namun, pada suatu malam hujan 60 tahun yang lalu, keluarga orang kaya yang terdiri dari lebih dari 30 orang, bersama dengan hampir 100 pelayan dan penjaga, semuanya mati secara misterius dalam satu malam. Sejak saat itu, rumah ini ditinggalkan dan menjadi rumah hantu yang terkenal. Dalam beberapa dekade terakhir, peristiwa berhantu sering terjadi di halaman pohon parasol, membuat orang yang lewat menjadi gila atau menghilang secara misterius. Bahkan di hari yang cerah, rumah itu diselimuti awan gelap yang tak terlihat, tampak menakutkan dan menakutkan. Seiring waktu, nama rumah berhantu menyebar jauh dan luas, dan tidak ada yang berani mendekatinya begitu saja. Meskipun siang hari, langit terlihat suram dan gelap, dengan gerimis ringan turun dari langit. Pintu halaman pohon parasol tertutup rapat. Cet pintu Vermillion sudah lama terkelupas, memperlihatkan besi gelap. Ada sebuah pelakat tua di kusen pintu, dengan tulisan, Parasol Triko Urtiar, tertulis di atasnya. Itu tergantung miring di dinding, setengahnya terkulai ke bawah untuk menghalangi pintu. Di halaman belakang pintu, ada beberapa pohon gundul, dan tanah tertutup lapisan tebal daun dan debu yang berguguran. Pintu dan jendela kamar serta koridor di sekitar halaman sudah tua dan lapuk, tertutup sarang laba-laba. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan laba-laba seukuran telapak tangan, kalajengking, dan semua jenis serangga beracun yang tersembunyi di dedaunan dan debu yang berguguran. Pada balok dan kusen pintu yang tua dan lapuk, serta di sudut-sudut gelap dinding, sering terdapat ular berwarna-warni yang melingkari. Awalnya, seharusnya tidak ada yang tinggal di rumah berhantu ini. Tapi di kedalaman rumah, di ruang rahasia yang terbuat dari batu hitam, terdengar dua suara lembut darinya. Cahaya di ruang rahasia redup, udara suram dan dingin, dan udara dipenuhi bau busuk dan darah. Dua sosok saling berbisik di dalam ruangan. Salah satunya tingginya lebih dari 3 meter dan berotot seperti raksasa. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut merah panjang, dan tubuhnya ditutupi rambut ungu lebat. Dia mengenakan kalung gigi tulang di lehernya. Tubuhnya telanjang, dan hanya celemek piton hitam yang melilit pinggangnya. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang haus darah. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah Raja Iblis Darah. Orang yang berdiri di sampingnya dan berbicara dengannya dengan suara rendah secara mengejutkan adalah seorang wanita tua bungkuk. Wanita tua ini bertubuh pendek dan kurus, seperti monyet setinggi 1 meter. Dia mengenakan jubah hitam dan jubah, dan di tangannya ada tongkat bengkok. Di bagian atas tongkat ada dua kepala ular pipi yang terus-menerus bergoyang ke kiri dan ke kanan, menyemburkan lidah mereka. Di bawah jubah hitam, wajahnya yang layu ditutupi dengan bisul dan lubang seukuran ibu jari, tampak sangat menyeramkan dan menakutkan. Selain Raja Iblis Darah dan wanita tua berjubah hitam, ada juga meja batu di ruangan itu. Di atas meja ada pagoda ungu setinggi setengah meter. Pagoda ungu memiliki sembilan lantai, dan setiap lantai berputar, berkedip dengan cahaya ungu yang redup. Sembilan lantai pagoda berputar dengan kecepatan dan arah yang berbeda, tampak sangat berantakan, tetapi ada pola unik di dalamnya. Cahaya ungu dari pagoda terpantul di dinding ruang rahasia, seperti layar cahaya, menampilkan gambar. Dalam gambar tersebut, ada tiga pria dan wanita muda yang mengendarai bangal roh putih, terbang melintasi langit. Melihat pemandangan ini, wanita tua berjubah hitam itu meringkuk mulutnya yang ompong dan menyeringai serak. Hehehe, mangsa datang ke arah kita. Raja Iblis Darah juga mengungkapkan cibiran haus darah, mengepalkan tinjunya, dan berkata, tepat pada waktunya. Raja ini sudah lama tidak meminum darah manusia. Bajingan kecil ini berani datang ke Flame Spirit City untuk menemukan raja ini. Raja ini tidak akan membiarkan mereka kembali. 389 Tanpa diragukan lagi, gambar yang ditampilkan oleh pagoda ungu berlantai 9 adalah Jitiansing dan Yunyao, yang berada ribuan mil jauhnya. Raja Iblis Darah menatap mereka bertiga dalam gambar, matanya tertuju pada Jitiansing. Matanya dipenuhi dengan niat haus darah. Nenek hantu, anak itu sangat penting bagiku. Menurut laporan imam besar, anak itu tampaknya telah memperoleh manik astral surgawi dan berhubungan dekat dengan Kenshin. Aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu apakah anak itu memiliki heavenly astral bed atau tidak. Granny Ghost memandang Jitiansing dalam gambar dan menganggup dengan lembut. Beraninya ketiga junior ini datang ke Flame Spirit City. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Pada titik ini, hantu nenek berhenti dan bertanya dengan nada bingung, tetapi mengapa Anda mencari manik astral surgawi selama seratus tahun terakhir dan bersedia melakukan apa saja untuk itu? Raja Iblis Darah ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah, Aku telah menyelidikinya sebelumnya. Dikatakan bahwa setetes darah ilahi Kenshin disegel di manik astral surgawi. Jika aku mendapatkan heavenly astral bed, aku bisa menawarkannya kepada yang mulia Raja Iblis dan menggunakan darah suci Kenshin untuk memulihkan vitalitas yang mulia Raja Iblis. Selain itu, warisan Kenshin dapat menyelamatkan kita para Iblis, memungkinkan kita untuk berkultifasi seperti orang normal dan tidak berubah menjadi monster yang mengerikan. Granny Ghost tertegun sejenak dan tiba-tiba menyeringai. Itu masalah besar. Wujud asli kalian para Iblis benar-benar terlalu jelek. Hahaha. Blood Demon Lord menundukkan kepalanya dan memelototinya. Dia berkata dengan suara rendah, Bukankah kamu jelek? Granny Ghost menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada main-main, Aku juga sangat cantik di masa lalu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membuatmu terpesona? Bagaimana aku bisa membuatmu berlutut di hadapanku? Blood Demon Lord memutar matanya diam-diam dan tidak mengomentari itu. Terlebih lagi, melihat penampilan Granny Ghost saat ini, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Granny Ghost secara alami mengerti itu. Dia berkata dengan nada yang sedikit emosional, Huh, sayang sekali untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan dan menguasai teknik seperti dewa, beberapa pengorbanan harus dilakukan. Ketika Raja Iblis Darah mendengar nada rumit dalam kata-katanya, dia segera merasakan hal yang sama dan menjadi tenang. Dia membungkuk dan menepuk bahu Granny Ghost. Dia berkata dengan suara rendah, Nenek hantu, jangan terlalu banyak berpikir. Ayo mulai bisnis. Granny Ghost menganggup dan mengeluarkan segenggam sedotan kuning layu dari lengan bajunya yang lebar dan berminyak. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa mereka adalah 16 orang-orangan sawah yang tampak sederhana, masing-masing seukuran telapak tangan. Granny Ghost meletakkan 16 orang-orangan sawah di atas meja berturut-turut, lalu mengeluarkan 16 jimat kuning tua dari lengan bajunya. Dia memegang jimat di antara jari telunjuk dan jari tengahnya sambil mengayunkan tongkat jalan berkepala ular dengan tangan kanannya. Garis-garis cahaya hijau ditembakkan saat dia melantunkan teknik rahasia. Hidup ini penuh dengan malapetaka dan permusuhan yang mendalam. Kematian sulit diselesaikan sebagai jiwa yang kesepian. Sekarang, aku telah diperintahkan untuk menerobos kehampaan dan berubah menjadi roh pendendam untuk membalaskan dendamku. Setelah itu, dia menempelkan jimat di tangan kirinya ke orang-orangan sawah. Tiba-tiba, jimat itu menyala dengan api hijau gelap, menyelimuti orang-orangan sawah itu saat terbang keluar dari ruang rahasia dan mendarat di halaman luar. Us! Orang-orangan sawah yang diselimuti api itu langsung berubah menjadi pria kurus setinggi 2 meter berjubah hitam, berdiri tak bergerak di halaman. Tubuh dan wajah pria berjubah hitam kurus ini tersembunyi di dalam jubah hitam, seolah-olah dia diliputi oleh kegelapan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah sepasang titik cahaya hijau di jubah hitamnya. Mereka tampak seperti mata pria berjubah hitam, tetapi juga seperti dua bola api gelap. Granny Ghost menggunakan teknik rahasianya lagi dan menempelkan jimat pada orang-orangan sawah kedua. Us! Pria berjubah hitam kurus kedua muncul di halaman, berdiri tak bergerak, memancarkan aura kematian yang dingin. Kemudian, ketika Granny Ghost terus menggunakan teknik rahasianya, semakin banyak pria berjubah hitam muncul. Yang ketiga, keempat, kelima. Setelah beberapa saat, 16 orang-orangan sawah terjebak dengan jimat dan menggunakan teknik rahasianya, berubah menjadi 16 pria berjubah hitam. Granny Ghost menggunakan tangan kirinya untuk merapal mantra dan mengguncang tongkat jalan berkepala ular dengan tangan kanannya, seolah-olah dia sedang memberi perintah. Tiba-tiba, 16 pria berjubah hitam yang tidak bergerak melompat keluar dari halaman, melewati jalan dan gang seperti hantu, dan melesat keluar kota. Setelah 16 pria berjubah hitam pergi, Granny Ghost meletakkan tangan kirinya yang keriput dan berkata, Baiklah, mari kita tunggu kabar baiknya di sini. Raja Iblis Darah menyaksikan proses castingnya dan tidak bisa menahan senyum. Nenek hantu, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Teknik rahasia kutukan jiwamu semakin indah. Granny Ghost terkekeh dan berkata dengan suara kering, Haha, ini hanya tipuan kecil. Mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Saat itu senja, dan matahari sudah terbenam. Malam akan tiba. Binatang roh Bango Putih terbang terus-menerus selama 10 jam dan akhirnya melintasi lebih dari 2000 mil, tiba di dekat kota Yanling. Derek Roh berputar-putar di atas padang rumput di langit yang gelap. Jitian Sing, Yun Yao, dan Long Yun Xiao sedang berdiri di belakang Bango Roh, menatap padang rumput. Long Yun Xiao mengangkat alisnya dan menatap Yun Yao di depannya. Dia bertanya, Apakah kita sudah sampai di kota Yanling? Sebelum Yun Yao bisa menjawab, Jitian Sing menjelaskan, padang rumput di bawah kita adalah pintu masuk ke kota Yanling. Kota Yanling biasanya ditutupi oleh barisan besar, jadi tidak mungkin untuk melihatnya. Long Yun Xiao menganggup dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Bango Roh berputar beberapa kali di langit dan mendarat di padang rumput dengan hembusan angin yang kencang. Mereka bertiga melompat dari punggung Bango Roh dan mendarat di padang rumput. Yun Yao merapal teknik rahasia dan memasukkan Bango Roh ke dalam liontin batu gioknya. Jitian Sing berdiri di padang rumput yang subur dan melihat sekeliling, mencari tablet batu pintu masuk. Yun Yao dan Long Yun Xiao terdiam dan diam-diam melihat sekeliling. Cahaya redup, dan padang rumput mati sunyi. Ada jejak dingin yang samar. Jitian Sing melihat sekeliling dan melihat tablet batu masuk. Jaraknya hanya 100 meter. Dia akan membawa Yun Yao dan Long Yun Xiao, tetapi pada saat ini, lebih dari 10 gumpalan api tiba-tiba muncul di padang rumput di belakangnya. Swash, swash, swash. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 pria kurus berjubah hitam muncul dari udara tipis di padang rumput yang kosong. Setiap pria berjubah hitam kedinginan dan mati. Mereka memancarkan aura kematian yang dingin, seolah-olah mereka adalah roh jahat dari neraka. Mereka muncul diam-diam dan tidak melambat sama sekali. Mereka menerkam Jitian Sing secepat angin. Meskipun pria berjubah hitam tidak memiliki senjata di tangan mereka, tangan mereka berwarna hitam dan bercakar tajam. Mereka ramping dan tajam seperti belati. Mereka sama sekali bukan tangan manusia. 16 pria berjubah hitam segera mengepung Jitian Sing. Mereka mengulurkan cakar mereka yang dingin dan tajam dan meraih titik vitalnya. Saat itu, Jitian Sing hanya merasakan angin dingin bertiup di wajahnya. Tubuhnya sedingin es. Yun Yao dan Long Yun Xiao juga merasakan ada yang tidak beres. Ekspresi mereka segera berubah, dan mereka mengingatkannya. Tiansing, hati-hati. 390. Saat Yun Yao dan Long Yun Xiao membuka mulut untuk memperingatkannya, Jitian Sing sudah mundur 10 meter. Swash. Dia melewati beberapa pria berjubah hitam dan nyaris menghindari pengepungan lebih dari 10 pria berjubah hitam. Meskipun beberapa cakar tajam pria berjubah hitam telah menggores jubah dan rambutnya, dia tidak terluka. Namun, dia tidak terluka. Hanya ada beberapa luka di jubah putihnya. Baru saat itulah Jitian Sing melihat dengan jelas bahwa ada total 16 pria berjubah hitam. Selain itu, tinggi, penampilan, dan aura pria berjubah hitam itu persis sama. Itu sangat aneh. Swash. 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 16 serangan pria berjubah hitam semuanya meleset, tetapi mereka segera bereaksi dan berbalik untuk menerkam Jitian Sing secara serempak. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini, Jitian Sing sudah siap. Dia segera mengaktifkan esensi sejatinya yang agung dan melepaskan 3 sinar pedang emas. Dia melakukan langkah pertama teknik pedang bintang terbang. 1000 pisau bulu. 3 sinar pedang emas membawa aura tajam dan mendominasi dan menyerang pria berjubah hitam itu secepat kilat. Swash. 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 3 sinar pedang terbagi menjadi 9 dan menikam lebih dari 200 pria berjubah hitam dalam sekejap mata. Sinar pedang yang menyilaukan menutupi area seluas 20 meter dan menerangi langit yang gelap. Di bawah iluminasi cahaya kemasan, Jitian Sing akhirnya melihat dengan jelas bahwa mata pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan api hijau zamrut. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Pria berjubah hitam ini, bukan manusia. Pada saat yang sama, 6 pria berjubah hitam yang tidak tertutup sinar pedang menerkam seperti hantu dan melancarkan pengepungan tanpa takut mati. Jitian Sing hendak melakukan teknik pedang bintang terbang untuk memblokir serangan dari 6 pria berjubah hitam. Saat ini, Yun Yao dan Long Yun Xiao sudah bergegas ke sisinya. Long Yun Xiao mengangkat tangannya dan menamparkan telapak tangan besar yang menyala, meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, menamparkan ke arah pria berjubah hitam. Dengan ledakan teredam, dua pria berjubah hitam terkena telapak tangan yang menyala dan terbakar di tempat. Dalam sekejap mata, kedua pria berjubah hitam itu terbakar menjadi abu dan berserakan di padang rumput. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing semakin yakin bahwa orang-orang berjubah hitam ini bukanlah manusia, melainkan lebih seperti hantu atau boneka. Pada saat ini, Yun Yao dan Long Yun Xiao menyerang pada saat yang sama dan menghancurkan empat pria berjubah hitam yang bergegas ke depan. Setelah keempat pria berjubah hitam itu roboh, mereka secara spontan terbakar dan berubah menjadi abu hitam yang tersebar di padang rumput. Dalam sekejap mata, hanya sepuluh dari enam belas pria berjubah hitam yang tersisa. Sepuluh pria berjubah hitam ditikam oleh Tausan Federblad lebih dari seribu kali, dan nasib mereka terlalu mengerikan untuk ditanggung. Enam pria berjubah hitam hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang. Setelah semburan api, mereka berubah menjadi abu hitam. Di antara empat pria berjubah hitam yang masih hidup, salah satunya tampaknya takut akan pertempuran itu. Dengan, Swoosh, dia menukik kererumputan dan menghilang. Tiga pria berjubah hitam lainnya tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati, dan bergegas menuju Jitian Sing tanpa mempedulikan nyawa mereka. Hasilnya jelas. Jitian Sing, Yun Yao, dan Long Yun Xiao dengan santai menyerang dan menghancurkan tiga pria berjubah hitam menjadi berkeping-keping dan membakarnya menjadi abu hitam. 15 dari 16 pria berjubah hitam dihancurkan, dan hanya satu dari mereka yang lolos tanpa jejak. Jitian Sing dan yang lainnya tidak mengejarnya. Mereka menundukkan kepala untuk memeriksa abu hitam di rerumputan, berharap menemukan petunjuk dari mereka. Setelah beberapa saat, Yun Yao berbicara terlebih dahulu, tidak perlu menyelidiki. 16 pria berjubah hitam barusan bukanlah manusia yang masih hidup. Seseorang menggunakan semacam teknik rahasia untuk membuat boneka dengan hantu. Jitian Sing dan Long Yun Xiao mengungkapkan pandangan pengertian. Jadi begitu. Tidak heran mereka begitu mengerikan. Selama pertempuran barusan, Jitian Sing menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki latar belakang pria berjubah hitam itu. Sayangnya, dia tidak mendeteksi kekuatan dan ranah pria berjubah hitam itu. Dia hanya mendeteksi goski yang mengerikan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan wajah serius, Aku tidak tahu siapa yang ingin berurusan dengan kita. Mereka menggunakan hantu dan teknik rahasia untuk membuat boneka, dan mereka semua memiliki kekuatan tingkat ketujuh dari alam tongsuan. Wajah Long Yun Xiao juga sedikit suram. Dia berteriak dengan nada bermartabat, kemungkinan besar klan iblis terkutuk. Mereka mengetahui keberadaan kita dan mengatur penyergapan di sini. Aku tidak menyangka bahwa klan iblis yang kejam dan haus darah tidak hanya akan menimbulkan masalah di Central Clients, tetapi juga di wilayah umat manusia. Yun Yao merenung dalam diam untuk beberapa saat. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan sekarang. Teknik rahasia semacam ini untuk membuat boneka dengan hantu harus menjadi semacam mantra. Tidak hanya klan iblis yang mahir di dalamnya, tetapi beberapa sekte dan kekuatan jahat juga tahu cara menggunakannya. Ji Tian Xing mengangguk setuju dan berkata, kakak senior benar. Ini adalah petunjuk kunci. Kita dapat menyelidiki dari orang-orang yang mahir dalam mantra. Yun Yao juga mengangguk dan berkata, untungnya, hanya ada sedikit orang yang mahir dalam mantra. Selama kita menyelidikinya dengan segenap kekuatan kita, seharusnya tidak sulit untuk menemukan kebenarannya. Long Yun Xiao mau tidak mau merasa sedikit cemburu saat melihat mereka berdua bergemas satu sama lain dan mempertahankan sudut pandang yang sama. Namun, dia tidak menunjukkannya. Dia dengan cepat menekan pikiran yang mengganggu itu dan memusatkan perhatiannya pada penyelidikan dan misi untuk memusnahkan klan iblis. Tidak lama kemudian, malam tiba. Ji Tian Xing buru-buru memimpin Yun Yao dan Long Yun Xiao ke sisi tablet batu hitam di padang rumput. Dia mengeluarkan lencana atlas dan meletakkannya di tablet batu hitam. Kemudian, dia diam-diam menyuntikkan esensi sejatinya. Tablet batu itu segera menyala dengan cahaya perak dan memancarkan fluktuasi formasi yang kuat. Segera, formasi pelindung hebat Flame Spirit City diaktifkan. Adegan di depan mereka bertiga berubah. Sebuah kota hitam kuno muncul dari udara tipis di padang rumput yang awalnya kosong. Gerbang kota yang sangat besar tertutup rapat. Mereka bertiga berjalan bersama menuju gerbang Flame Spirit City. Pada saat yang sama, di rumah berhantu di distrik barat Flame Spirit City. Suara mendesing. Seorang pria kurus berjubah hitam tiba-tiba muncul dari tanah dan muncul di ruang rahasia yang gelap. Nenek hantu dan Raja Iblis Darah telah menunggu dengan tenang di ruang rahasia. Ketika dia tiba-tiba melihat pria berjubah hitam itu muncul, mata Raja Iblis Darah segera mengungkapkan rasa antisipasi yang kuat. Nenek hantu cepat lihat hasilnya. Tangan kiri Granny Ghost membentuk segel dan tangan kanannya menggoyangkan tongkat jalan berkepala ular, mengucapkan mantra rahasia. Tiba-tiba, mata api hantu pria berjubah hitam itu berkedip-kedip hebat, seolah-olah dia sedang menyampaikan semacam pesan. Granny Ghost diam-diam merasakan untuk sementara waktu. Kemudian, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketiga bajingan kecil itu cukup kuat. Boneka hantu tidak dapat menemukan hasil dan semuanya terpencar. Saat dia berbicara, dia membentuk segel lain dan mengguncang tongkat berkepala ular untuk merapalkan mantra rahasia. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berputar dan berubah kembali menjadi orang-orangan sawah dengan wush. Dia diam-diam berbaring di atas meja batu. Raja Iblis darah menatap orang-orangan sawah dengan ekspresi kekecewaan yang mendalam. Tiba-tiba, dia melihat jejak hitam samar pada orang-orangan sawah kuning itu. Apa ini? Dia mengerutkan kening dalam kebingungan dan secara naluriah melihat ke bawah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada sehelai rambut hitam di orang-orangan sawah itu. Dia mengulurkan tangan dan memutar-mutar untayan rambut hitam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sehelai rambut di tubuh boneka itu. Rambut siapa ini? Mendengar ini, mata suram granigos tiba-tiba memancarkan cahaya hijau redup. Terima kasih telah menonton!